analisis kali ini di level 5 disediakan satu file picket isinya ada paket data disana nah untuk komen awal disitu disediakan ada TCP dam, ada ISAC saya pakai ISAC disini untuk membuka file picket tadi nah disini dilihat ada traffic SSL SSL dan ada proses verifikasi sertifikat disini nah disini traffic SSL nya disini nah disitu ada SSL encrypted alert disitu ada data yang diencrypt kalau kita untuk yang ISAC min R nama file saja kan tidak detail untuk lebih detail untuk lebih detail ditambah min X kalau tidak salah kalau ditambah min X itu banyak di luar tampilannya nah disini ada satu frame isinya ada begin private key disitu ternyata disediakan private key nya kita bisa decode traffic SSL tadi menggunakan private key yang disediakan ini nah ini komen nya untuk mengambil private key dari file tadi saya pakai set saya pakai set disini karena ini disini yang disediakan bentuknya masih private key yang biasa ya kalau untuk mendecode SSL menggunakan disak itu dia membutuhkannya RSA private key bentuknya bentuknya PKCS 08 ya nah kita pakai komen open SSL PKCS 8 untuk meng-convert key yang masih biasa tadi supaya berubah menjadi RSA private key disini saya simpan di B sudah berbentuk RSA private key disini nah kemudian kita jalankan komen nya pakai menggunakan disak disini ada option min O SSL key list 17216 dan seterusnya dan di ujungnya itu kita menggunakan B B itu private key yang saya sudah convert tadi kemudian dengan option min V untuk melihat lebih detail isi frame nya kalau kita lihat di bagian bawah nanti ada line base text data text HTML nah ini data yang tadi ada alert data ini diencrypt setelah kita mendapatkan key nya data ini ter-decrypt jadi langsung muncul berupa text nah ini formatnya masih base 64 kita convert lagi pakai pakai komen saja bisa dan kita dapat key untuk level 5 disini untuk level 6 web sudah mulai masuk ke web application headgeek disini disediakan url untuk level ini kemarin agak membingungkan disediakan url kalau kita klik dia langsung redirect balik lagi ke halaman awal kalau kita klik balik lagi ke halaman depan CTF nya itu sempat bingung setelah jadi dia itu redirect disitu setelah searching-searching di google ada add-onnya bawaannya Firefox itu namanya no redirect untuk settingannya kira-kira seperti ini jadi urlnya tadi itu level 6.ctf itu saya tambahkan untuk patternnya supaya dia redirectnya di stop sama add-on no redirect ini jadi begitu kita klik nanti muncul disini bahwa halaman yang kita klik tadi di redirect ke halaman ada .html disitu dia berhenti jadi gak akan langsung redirect kalau kita klik lagi di yang html ini dia berhenti lagi muncul disini yorki odm1 dan seterusnya ini disitu masih format base64 di convert lagi hasilnya seperti ini dan inilah key level 6 disini sebenarnya untuk level 6 tadi saya caranya bukan seperti ini kemarin saya itu pada saat di redirect itu saya menjalankan website di background jadi dia meng-capture di belakang dan ternyata halaman html yang di load tadi kalau kita redirect gak kelihatan di di wirestock itu kelihatan yorkinya ini kelihatan di wirestock tadi untuk berikutnya yang level 7 paket network lagi analisis disini untuk level 7 kita diminta untuk mencari key di file yang disediakan lalu key disebut key tersebut disubmit lagi ke server 125 515 port 8000 ini jadi 2 kali kerja disini cari key yang pertama lalu disubmit ke server kalau kita pakai t-sac disini saya filter di port 8000 terus di grab di bagian data nah disini ada data yang tidak terenkripsi kalau yang bawahnya yang data titik-titik itu itu terenkripsi karena ini paketnya SSL juga kemudian saya convert itu formatnya hexa saya convert menjadi ASCII munculnya ini OX67 075 0X6E dan seterusnya ini key yang pertama kita sudah dapat kemudian kita diminta untuk submit ke server yang 125 port 8000 tadi kalau kita buka pakai open SSL disini kita coba akses disini responnya kalau kita ketik test di bawah itu dia si server tadi respon this is not this is not really echo server nah ini mencurigakan kemudian saya googling lagi untuk echo server saya menemukan SSL echo client jadi client untuk men-submit ke echo server tadi ini scriptnya dalam bentuk python disini tinggal saya masukkan data yang mau dikirim di bagian dev connection made write disitu write-nya key yang pertama kita dapat tadi lalu kita jalankan ini pakai python dan si server menjawab welcome to the jungle ini key yang untuk level 7 untuk level 7 ini sebenarnya kemarin panitia agak hilaf ya jadi file level 7 itu diletakkan satu server sama level 5 yang tadi yang pakai paket analisis juga di level 5 tadi kan saya sudah dapat private key untuk mendekrip dan ternyata private key tadi saya coba gunakan untuk mendekrip paket yang level 7 ini bisa juga jadi panitia hilap dan key-nya ada disitu jadi gak perlu saya nge-hit ke yang echo server tadi saya sudah dapat key-nya langsung saya submit ternyata lolos level 7 untuk level 8 ini web web application hacking juga disitu kita diminta untuk mengakses halaman 125 dan selanjutnya port 888 untuk mencari key untuk disubmit kalau kita coba akses pakai web browser nanti dia muncul seperti ini not supported method kalau setelah diselidiki lebih lanjut ini server ini menggunakan protokol json rpc jadi kita diminta untuk submit nge-post ke server tersebut menggunakan protokol json rpc untuk method-nya disitu dikasih clue ctf user file id kalau kita lihat di halaman depan tadi your file name ini gak ada file-nya mana gitu sempat ini juga oh belum belum selesai ternyata dari malam kata yang punya server oh udah ada setelah dilihat lagi ternyata file id-nya ngumpet di source jadi di view source dulu baru file id-nya ada di bagian header diumpetin disitu sama ctf masternya setelah dapet file id-nya berarti udah lengkap peralatannya di googling di wikipedia ada json rpc disitu ada simple request-nya ada metode dan parameter nanti si server akan merespon result result-nya apa error-nya apa yang ini yang simple aja ini saya pakai base command lagi pakai curl saya nge-post datanya itu metode ctf.user ini hasil coba-coba ctf.user dan param-nya itu file id yang tadi ngumpet di source nah ternyata si server merespon filename 023 dan seterusnya dan bisa di download dikasih url-nya kemudian ini untuk yang metode kedua dot key param-nya kita ambil dari nama file yang metode pertama nanti ada muncul file password setelah di download file yang 023 dan seterusnya tadi disini ada glue lagi kita akses ke halaman last ctf 2012 adicycle.org level 8 nah ini pakai htps dan di file ini sudah disediakan certificate untuk mengakses halaman last ctf itu kalau kita akses langsung tidak pakai certificate ini nanti dia di deny tidak muncul munculnya SSL error jadi kita install dulu certificate yang disediakan ini certificate-nya di install ini formatnya masih .pom .pom saya convert pakai open SSL menjadi P12 supaya bisa di import ke firefox kita import ke firefox disini ada option encryption view certificate untuk mengimport certificate tadi yang P12 kalau sudah di import nah ini view certificate nanti ada di york certificate ada user 1 at class ctf 2012 adicycle.org setelah itu kita bisa akses ke halaman tadi dia kebuka halaman html seperti ini dan disitu ada key untuk level 8 ya kira-kira seperti itu yang saya kerjakan untuk ctf kali ini kalau ada pertanyaan dipersilakan boleh saya udah pasrah silahkan silahkan bertanya maksudnya terima kasih terima kasih